Intro Kejadian pencabulan tersebut bermulai pada Selasa 18 September 2018 silam Saat itu korban sedang berada di rumah Lalu pelaku kakak yang merupakan paman korban masuk ke dalam rumah Serta mengajak korban ke kamar salah satu anaknya Korban sendiri pun dipaksa berbaring di atas kasur Akan tetapi korban pun sempat melawan kepada pelaku Tetapi pelaku tidak mempedulikan dan terus berusaha Sampai akhirnya menggagahi korban Karena tidak terima dan merasa sakit hati Korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya Dan ibu korban langsung melaporkan aksi bejad yang dilakukan oleh paman tersebut Yang hobi mengadu ayam petarung Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono SIK menjelaskan Tim unit reskrim Kapolsek Tebing telah melakukan penyelidikan Serta visum terhadap kasus pencabulan tersebut Dimana sebelumnya mendapat laporan dari ibu korban bersama dengan keluarga Pada awalnya tentunya kita dapat laporan dari ibu si korban Ibu si korban sama korban berserta keluarganya datang ke Polsek Tebing Pada tanggal 26 September 2018 datang ke Polsek Tebing Untuk melaporkan bahwa anaknya sudah disetubuhi oleh pamannya sendiri Si pelaku ini dijerat undang-undang perlindungan anak dia Di bawah umur 35 tahun 2015 Sementara itu pelaku kakak sendiri mengakui seluruh perbuatannya yang sudah dua kali dilakukannya Dan merasakan cerah Dimana dirinya sempat pergi ke Tanjung Batu untuk mencari ayam petarung Itu punahan kandung apa punahan dari luar Soalnya kan lah itu anak tiri Punahan kandung Kamu udah tau kan kabarnya Kalau orang tuanya melaporkan ke polisi Pelaku masih meringkuk di jeruji sel Maposek Tebing Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Sehingga pelaku diancam dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dengan ancaman penjara selama 15 tahun penjara Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan